Arie Wibowo dan Inge Anugrah berhasil membuat geger publik Pasalnya, rumah tangga yang telah berjalan selama 17 tahun itu tiba-tiba saja kandas di tengah jalan Diketahui, Arie Wibowo lah yang telah melayangkan gugatan cerai kepada sang istri, Inge Anugrah Sebelumnya, Inge Anugrah mengaku dirinya kaget saat mendapatkan gugatan cerai dari suaminya itu Namun, Ricky Saragih, kuasa hukum Arie Wibowo mengatakan apa yang diutarakan oleh Inge Anugrah bertolak belakang dengan fakta sebenarnya Ricky Saragih menegaskan jika Inge Anugrah telah mengetahui soal rencana perceraian tersebut Ada statement bahwa ibu Inge merasa kaget dia terkejut Ini kami tanggapi demikian, terkejut kaget karena adanya perkara perceraian Adanya surat panggilan yang tiba-tiba diterima dari pengadilan Ini sebenarnya statementnya bertolak belakang dengan statement penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa ibu Inge setuju untuk bercerai Tegas Ricky Saragih, kuasa hukum Arie Wibowo saat jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 20 April tahun 2023 Ricky Saragih mengungkapkan bahwa perbincangan mengenai rencana perceraian tersebut telah dilakukan sejak bertahun-tahun lamanya Maka dari itu, Ricky Saragih tak setuju jika Inge Anugrah mengaku kaget dengan gugatan cerai dari Arie Wibowo Kita tahu bahwa perkawinan ini berlangsung selama 17 tahun Untuk bercerai itu tidak diputuskan 1 jam, 1 hari, 1 bulan, itu bertahun-tahun sebelumnya Jadi sebelum hari ini ibu Inge itu sudah tahu bahwa ada rencana perceraian ini Jadi statement itu tidak benar Statement seolah-olah dia tidak tahu kok tiba-tiba saya digugat kira-kira begitu ya, jelasnya Selain itu, Haga bangun kuasa hukum Arie Wibowo yang lainnya dengan tegas mengatakan bahwa orang ketiga menjadi penyebab kandasnya rumah tangga kliennya itu dengan Inge Anugrah Namun, tak disebutkan siapa sosok orang ketiga yang menjadi penyebab perceraian Arie Wibowo dengan Inge Anugrah Poin terakhir yang kami kuasa hukum Mas Arie ingin sampaikan bahwa ada statement yang beredar bahwa P. R. Ceraian ini tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga Tanggapan yang mau kita sampaikan adalah pernyataan tersebut tidak benar Bahwa ada orang ketiga mangkanya ada urusan perceraian ini Pungkas Haga bangun kuasa hukum Arie Wibowo lainnya Pungkas Haga bangun kuasa hukum Arie Wibowo lainnya